Pemerintah Indonesia terus mewaspadai penyebaran COVID-19 varian baru Omikron sebab temuan kasus penularan sudah semakin dekat. Dua negara tetangga Malaysia dan Singapura telah melaporkan adanya varian Omikron di negara mereka. Selain aturan karantina, pemerintah pun diminta mempercepat deteksi varian baru ini. Indonesia kian terkepung oleh COVID-19 varian Omikron. Jumat kemarin, Malaysia mengumumkan temuan kasus pertama COVID-19 varian Omikron. Pasien merupakan seorang mahasiswa sel Afrika Selatan yang tiba di Kuala Lumpur pada 19 November lalu dari Singapura. Pelacakan segera dilakukan. Lima orang yang berada di sekitar sang mahasiswa saat tibus telah dites COVID dan hasilnya negatif. Tak cuma Malaysia, sebelumnya Singapura juga mendeteksi varian Omikron dari dua pasien yang tiba dari Johannesburg, Afrika Selatan. Kementerian Kesehatan Singapura segera melakukan tracing kontak erat terhadap orang-orang yang sempat satu pesawat dengan dua pasien ini. Kedua pasien langsung diisolasi sebelum berbaur dengan masyarakat. Bergeser ke selatan Indonesia, Australia juga melaporkan kasus varian Omikron dari penularan lokal. Laman channel News Asia memberitakan, pasien pertama dari penularan lokal ini merupakan seorang pelajar di Sydney yang tidak pernah ke luar negeri. Di Australia, kini tercatat ada sembilan pasien COVID-19 varian Omikron. Lapan di antaranya berasal dari New South Wales. Mewas padai varian Omikron yang sudah semakin dekat, Presiden Joko Widodo meminta penjagaan perbatasan dengan negara tetangga dan pintu kedatangan internasional diperketat. Hal ini disampaikan Presiden dalam arahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah di Denpasar, Bali. Hati-hati, tadi pagi saya sudah dapat kabar sudah sampai ke Singapura. Utamanya, polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, buli-buli, tapi juga dari warga negara kita sendiri. Utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali pulang kampung. Hati-hati ini. Selain pengetatan pintu masuk kedatangan, pemerintah juga diminta meningkatkan dan mempercepat pemeriksaan whole genome sequencing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Genome whole sequencing itu bukan pemeriksaan masif. Bukan satu persatu orang minta genome whole sequencing. Artinya semua orang yang bergejala kemudian positif memintakan genome whole sequencing. Tapi tentu kita harus melihat riwayat perjalanan. Kemudian melihat kontak eratnya dari mana. Dan kita melakukan berbagai asesmen. Dan pemeriksaan genome whole sequencing adalah untuk melihat pemetaan secara random. Yang penting tetap adalah bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan. Kemudian melakukan penyaringan dengan melaksanakan karantina. Kemudian evaluasi dan asesmen terhadap mereka yang positif. Sejalan dengan itu, ada pula usulan pengawasan berbasis lab. Dalam program Sapa Indonesia Malam Jumat 3 Desember, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Adhitama, menyebut hal ini untuk mendeteksi kemungkinan munculnya kluster dalam penularan varian Omikron. Kita memang harus meningkatkan surveillance berbasis lab. Untuk mendapatkan, untuk melihat kalau ada kluster. Ini juga sesuai dengan anjuran WHO pada tanggal 30 November yang lalu. Karena kluster sekelompok orang yang sakit dengan kejalanan sama kurang lebih, itu akan sangat mungkin begitu terjadi karena sesuatu yang baru antara varian baru. Jadi surveillance subbasis lab harus ditingkatkan. Varian Omikron dilaporkan telah terdeteksi di 29 negara. Sementara dampak berbahaya varian Omikron bagi kesehatan, kini masih terus diteliti sejumlah ahli kesehatan di seluruh dunia. Meski demikian, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Yakni, tidak abai terhadap protokol kesehatan dan segera dapat vaksin COVID-19. Karena pencegahan penularan virus corona dapat dimulai melalui disiplin terhadap diri sendiri. Tim Liputan, Kompas TV